Selamat pagi hari ini, selamat pagi minggu semuanya, selamat pagi, shalom, adik-adik apa kabar hari ini, baik, apa sendiri apa kabar, baik closer, senang sekali ya kita berjumpa, sudah lama kita tidak bertanggung, adik-adik kita mau berdiri, kita memuji Tuhan, bersama-sama kita ucapkan selamat pagi untuk Tuhan. Selamat pagi hari ini, 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 selamat pagi hari ini Aku ucapkan selamat pagi sama mama bapak Sama kakak adik Selamat pagi Selamat pagi Sebelum kita lanjutkan Kita mau lipat tangan Tutup mata, kita mau berdoa Kita berdoa Tuhan Yesus Selamat pagi Kami mengucap syukur Atas pagi yang indah ini Di mana kami boleh Memuji Memuliakan namamu Lapa yang baik, terima kasih Atas berkatmu Terima kasih atas segala sesuatu Yang boleh kami nikmati Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Wah, segini kita mau menikmati apa lagi ya Eh, kita kan senang hari ini Loster Kita senang sudah ketanya dulu Padi-adi senang tiga Senang ya adik-adik ya Loster Loster ya Baik, adik-adik kita berdiri Kita mau menyanyikan lagu Senang-senang memuji Tuhan Cuma berdiri ya Ikuti Loster Tenang-senang memuji Tuhan Terangkan darah dan Terbuka Tenang-senang memuji Tuhan Terangkan darah dan Terbuka Terbuka Tenang-senang memuji Tuhan Terang-senang 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 memuji Tuhan Tapi senang Gak ada capek dong Kita menyanyikan lagi Lagunya Marah Beliha Mata Tuhan melihat Apa yang tidak berbuat Apa yang baik Maupun yang jahat Boleh sebab itulah Jangan berbuat Jangan tingkat Tuhan melihat Waduh Jadi kita gak boleh berbuat yang kurang baik Iya kita harus selalu berbuat yang baik Wah Ada-ada semua Siapa yang ingin mendengarkan Firman Tuhan Pasti semua sudah siap Duduk manis Iya Sebelum duduk manis Kita tutup dulu kan Lalu ya Firman Tuhan Ada di Ada gak Firman Tuhan ya Ada dong ya Berdiri dulu Kita menyanyi lagi ya Firman Tuhan Ada di hatiku Ada yang langkaku Ada di hidupku Terus bersungguh Silahkan biji buku Tuhan 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 Ada di hatiku Ada yang langkaku Ada yang hidupku Terus bersungguh Silahkan biji buku Tuhan 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 Sekarang semuanya siap-siap mendengarkan firman Tuhan Duduk yang manis Siapa ya? Losa krapi Halo adik-adik Wah pasti senang sekali ini adik-adik ya Sudah nyanyi Sudah menari Jangan lupa loh Ajak mama papa juga bisa menari Nah artinya sekarang kita mau melihatkan cerita firman Tuhan Cerita firman Tuhan berasal dari mana adik-adik? Dari Alkitab Nah untuk itu adik-adik Jangan lupa Siapkan Alkitab Sudah ya Bagi adik-adik yang bantita dan balita Boleh minta bapak-bapak untuk membaca Nah sebelum kita mau mulai mendengarkan cerita firman Tuhan Kita mau berdoa terlebih-adik Terima kasih Tuhan Dan ini Dan ini boleh Hari ini mendengarkan firman Tuhan Boleh jagai kami Tuhan Boleh melakukannya dalam firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Ya Hari ini Kita mau menceritakan Satu buah cerita Yang berdasar dari Alkitab Tadi sudah disiapkan ya Jadi ya Hari ini kita mau Mengambil satu cerita Dari Alkitab Yang nanti kalian akan membaca Dari Matius 25 Ayatnya yang pertama Sampai Ayatnya yang ketiga Nah Hari ini Lohse Mau menceritakan Tentang Lima Gadis yang di sana Dan Lima gadis yang di sana Nah Sebelum kita dengarkan cerita Masa punya pertanyaan dulu Bagaimana Pernah tidak Namanya Atau papanya Bila seperti ini Dek Kok kamu buat belajar Malah nonton bimbing saja Malah nonton bimbing Dek Harusnya kamu bubuk siang lho Kau malah nonton bimbing saja Sehari yang Permati Dan Maaf Papamu bilang Semuanya Nah Jangan jawab dulu ya Sebelum kalian jawab Lohse Punya cerita Ayo teman-teman Kita siap-siap pergi ke pesta pernikahan Kata Lima gadis Baju sudah rapi Sepatu sudah dipakai Pelita sudah ditambah Eh Jangan lupa Cajangan minyaknya lho Kita harus bawa Nanti kan kita tidak tahu Kapan Kita harus Memenuhi lama Atau Memenuhinya sebentar Ah Sepertinya Kami tidak perlu Membawa Cajangan minyak Pelita kami Sepertinya Sudah cukup Kok minyaknya Berat Nanti Di bawahnya Nanti Tidak lama Juga pasti Kita sudah Dijemput Ke pesta Ternyata Menunggu pengantinya Itu lama Nanti Dan Sepuluh Gadis itu Sampai Tertidur Dan mereka Tiba-tiba Mendengar Suara yang Berseru-seru Mau Pelan Datang Cepat Bangun Wah Cepat-cepat Mereka Bangun Dan mereka Siap-siap Karena Karena Mengunggu cukup Lama Lima Gadis Yang tidak Bijaksana Itu Pelitanya Jadi padam Adi-adi Wah Kenapa Padam ya Karena Mereka Tidak Tidak Mau Membawa Persediaan Minyak Duh Bagaimana Ini Serum Lima Gadis Yang Tidak Bijaksana Tadi Bolehkah Kami Meminta Persediaan Minyak Kalian Kata Lima Gadis Yang Menjadi Jaksana Itu Wah Maaf Kami Tidak Mungkin Membagi Minyak Kami Kami Cuma Bawa Cukup Untuk Pelintar Kami Saja Jawab Lima Gadis Bijaksana Tadi Lalu Lima Gadis Bijaksana Tadi Menyarankan Lima Gadis Yang Tidak Bijaksana Tadi Untuk Membawa Dan Membeli Minyak Dari Tempat Yang Lain Ya Sudah Segera Membeli Sana Kelima Gadis Bijaksana Itu Dapat Mengikuti Rombongan Membeli Dan Mereka Melakukan Pugas Yang Untuk Mengiringi Rombongan Membeli Dan Mereka Bisa Masuk Ikut Jemuan Pista Pernikah Gadis Yang Tidak Bijaksana Membalik Dan Mementuk Pintu Untuk Mengikuti Pista Pernikahan Namun Sayang Sekali Pintunya Sudah Ditutup Adik Jadi Mereka Tidak Bisa Ikut Pista Pernikahan Adik Adik Dari Cerita Tadi Kita Tau Ya Hal Apa Bisa Kita Lakukan Dan Hal Apa Yang Seharusnya Tidak Kita Lakukan Adik Adik Nah Sikap Itu Dijenamankan Sikap Bijak Sama Ya Nah Jadi Adik Adik Sekarang bisa memutuskan Pertanyaan Loser Apakah Memilih Belajar Atau Memilih Main Seharian Apakah Harus Dibu Sian Atau Main Main Saja Nah Jadi Adik Kita Punya Sikap Bijaksana Sebelum Lima Garis Yang Bijaksana Tadi Kita Pasti Akan Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Bijaksana Terima kasih Tuhan Mengajarkan Kami Bagaimana Kami Usah Menjadi Anak-anak Yang Bijaksana Tuhan Tuntun Kami Selamat Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Dibu Amin Nah Adik 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 Selalu punya Satu Ayat Hafalan Untuk Kami Nah Nanti Adik Adik Boleh Minta Bantuan Mama Atau Papanya Untuk Mengancakan Bagi Yang Belum Bisa Membaca Ayat Ayat Hafalan Hari Ini Diambil Dari Matius 25 Ayatnya Yang Ke 13 Masuk ulangi Matius 25 Ayatnya Yang Ke 13 Kita Baca Baca Bersama Sama Ya Satu Dua Tiga Karena Itu Berjaga Jagalah Sebab Kamu Tidak Tahu Akan Hari Maupun Akan Saat Kita Ulangi Bersama Sama Ya Kita Baca Bersama Sama Satu Dua Tiga Karena Itu Berjaga Jagalah Sebab Kamu Tidak Tahu Angkang Hari Maupun Angkang Saat Nah Adik-adik Badi sudah mendengarkan Cerita Firman Tuhan Sekarang Kita Mau Ada Kita Setelah 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 Apa Loh Eh Adik-adik Angkang Tahu Buh Loh Setelah Tentu Nanti Kan Ya Apa Saya Masa Bahannya Kalau di rumah Kalian Ada Yang Seperti Ini Ini Namanya Kertas Story Tapi Kalau Tidak Ada Gak Usah Nanti Siar Loh Siap Bisa Pakai Bekas Kalender Bisa Pakai Koren Kekas Atau Bisa Pakai Kertas Yang Biasa Seperti Ini Seperti Ini Seperti Di rumah Ya Siapkan Lem Kemudian Alat Tulis Pensil Atau Spidol Kemudian Juga Kunting Eh Kalau yang Kelas Kecil Belum Bisa Kunting Kalau Pakai Disopeng Aja Nanti Ya Kita Mau Batak Terus Nah Jadi Nanti Kita Mau Membuat Nah Seperti Ini Nanti 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 Lepas Berarti Tadi Ini Nanti 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 Tapi Aku Belum Bisa Kampung Mas Nah Gimana Aku Belum Bisa Kampung 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 Berarti bintang sopok tekan ya lo sajarin caranya menggambar ya adek-adek ya nah kita buat gambar dulu nah bisa gambar seperti ini mama papas gambar seperti ini ya mama papa ya tapi kalau gak seperti ini juga gak apa-apa ya lo sa, boleh lili boleh lampu ya lo sa, ya lalu kita kalau kosong begini kurang bagus kita buat kertas ini tepel-tepel di sini iya caranya berkiranya masuk namanya apa? sebutannya kita akan membuat ko lang se adek-adek adek-adek seperti tadi yang disampaikan lo sa, yuling kalau adek-adek bisa menggunakan kuning berkutih mencobik seperti ini seperti ini ya lo sa, digunting-kutih kertasnya kecil-kecil boleh adek-adek agak gedean lagi boleh mau betul ingkaran-ingkaran juga boleh ya lalu ambil lamp ya lo sa ya lamp kasih lamp kemudian tempel-tempel satu persatu sampai penuh kalau sudah penuh sampai selesai setiap lo sa lo sa lo sa kenapa sih kok kita harus kok kita hari ini membuat ini lo sa ini fungsinya untuk menangis sesuatu jadi bagaimana lo sa jadi supaya kita menjadi terang buat teman-teman buat semua orang berada di sekitar tapi adek-adek kalau belum bisa tempel-tempel seperti ini gak boleh nangis ya lo sa boleh diwarnai boleh dianggalkan rayon atau pensil warna ya kok sudah selesai semuanya kita mau berdiri lagi kita mau tutup sepolam minggu kita hari ini bersama-sama yuk kita berdiri masak kita mau berdoa Bapak yang baik terima kasih kamu mengucap syukur sudah boleh memuji Tuhan mendengarkan firmanmu dan melakukan segala aktivitas yang berguna bagi kami biarkan kami dapat melakukan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapak Bapak terima kasih selamat datang minggu selamat datang Yesus memberkati Terima kasih Sub indo by broth3rmax